Pemirsa televisi edukasi, terima kasih masih setia bersama kami dalam siaran interaktif Pasti Bisa. Dan masih bersama saya, Rafita Martion, dan tentunya dengan tema kita hari ini ya Bu ya, yaitu Sistem Ekskresi Manusia. Kita lanjut mungkin untuk segmen yang kedua ya Bu ya? Ya, kita lanjut ya, Rafita. Baik, mungkin Ibu boleh siap-siap dulu. Ya, oke. Rafita ingatkan kembali, untuk adik-adik yang ingin berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya bisa langsung menghubungi kami di layanan bebas pulsa di 0800 140 3046. Dan untuk tayangan ini bisa langsung disaksikan di channel Youtube kami di TV Edukasi atau di website kami di www.tva.camdikbud.go.id. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi mobile televisi edukasi bisa langsung di Play Store. Bagi adik-adik yang terlewat acara ini, jangan bersedih karena akan ada tayangan ulang pukul 17 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di televisi edukasi. Kita lanjut ya Bu ya, untuk soal selanjutnya yaitu, ini ada soal. Boleh dibacakan siapa ya? Tadi yang belum, Anissa mungkin ya. Baik, Anissa boleh dibacakan soalnya, Anissa? Hasil pemeriksaan urin Pak Budi menunjukkan adanya kandungan protein yang cukup tinggi. Dokter mendiagnosis bahwa telah terjadi kerusakan pada bagian glomerulusnya. Jenis penyakit yang dimaksud adalah A. Batu ginjal, B. Hematuria, C. Anuria, dan D. Albuminuria. Baik, mungkin untuk jawabannya boleh ditebak siapa ya. Yang tahu jawabannya mungkin Faisal tahu nggak jawabannya? Kalau menurut saya sih... D. A, B, atau C, atau D? D. D. Albuminuria. Iya. Baik, kita kunci jawabannya. Bagaimana Ibu Heni? Ya, kita lihat jawabannya, pembahasannya. Tadi kuncinya ada kata protein di dalam urinnya. Berarti ada senyawa protein atau albumin di dalam urinnya. Berarti tadi saat penyaringan darah di filtrap tadi, terjadi ada kerusakan di filtrap tadi. Maka protein ini lolos. Harusnya kan protein ini masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka itu diserap kembali, di reabsorpsi tadi diserap kembali. Asam amino itu diserap kembali. Tetapi karena di glomerulus ada kerusakan, maka penyaringannya tidak sempurna. Maka albumin itu lolos, masuk ke urin. Maka nanti waktu tes urin, ada dikumpai senyawa albumin. Maka penyakitnya namanya albuminuria. Oh gitu. Di sini juga ada pembahasannya Ibu ya. Ya, betul. Albuminuria itu terdapatnya albumin maupun protein lain di dalam urin yang tadi ya. Betul sekali. Iya, karena gangguan filtrasi pada glomerulus. Jadi jawabannya adalah albuminuria. Ya, betul. Betul sekali jawaban Pak Ishtar. Kita lanjut ke soal berikutnya ya Ibu ya. Di sini siapa ya yang ingin bacakan mungkin Yogi lagi boleh dibacakan kembali. Saya semangat banget ya kalau Yogi ya yang baca soal ya. Kerusakan alat filtrasi pada ginjal menyebabkan molekul albumin dan protein lain terdapat dalam urin sehingga mengakibatkan A. Terbentuk batu ginjal B. Perut menjadi buncit C. Seluruh tubuh bengkak D. Penimbunan air di kaki Jawabannya mungkin Yogi atau teman yang lain? Iya, Nabila balik. Jawabannya adalah C. Seluruh tubuh bengkak. Seluruh tubuh bengkak. Ada jawaban lain mungkin? Anissa? Faisal jawabannya apa mungkin? Sama dengan Nabila. Jawabannya C. Jawabannya C. Baik, kita kunci jawabannya C. Kita lihat dulu pembahasannya ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi glomerulus itu rusak, tadi ada gangguan namanya albuminuria, bahwa akhirnya tubuh kekurangan albumin, karena kan tadi albuminnya terbuang melalui urin. Yang harusnya tadi diserap kembali oleh tubuh, tetapi karena ada gangguan tadi, maka albumin keluar melalui urin, sehingga tubuh kekurangan albumin. Hal ini menyebabkan cairan tubuh itu mudah merembes keluar dari pembuluh darah, sehingga menyebabkan pembekakan di seluruh tubuh. Jadi karena tersumbat itu, dia malah membuat bengkak ya Bu ya? Bukan tersumbat, jadi tubuh itu kekurangan albumin, karena albumin tadi kan terbuang melalui urin, karena ada gangguan di glomerulus, sehingga cairan tubuh mudah merembes keluar dari pembuluh darah. Jadi cairannya keluar, seperti itu. Jadi lebih-lebih encer cairannya dalam darah, sehingga karena sedikit albuminnya dibuang ke urin, maka cairan itu akan merembes keluar dari pembuluh darah, sehingga tubuh menjadi bengkak-bengkak, seperti itu. Baik, tapi ini kita sapa dulu Bu, ada yang menelpon? Kita sapa dulu ya Bu ya, menelpon kita ya. Halo, secara interaktif Pasti Bisa? Pasti Bisa, selamat siang. Siang, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Kak Yisa dari Biman, Nusa Tenggara Barat. Dari Kak Yisa? Iya. Baik, Kak Yisa pertanyaannya boleh disebutkan? Kan kita ada batu ginjal tuh, kalau dalam sistem tubuh kita, batu ginjal itu letaknya ada di mana? Itu saja. Oke. Jadi batu ginjal, kemudian? Ada di mana di ginjal itu biasanya? Apa memang benar ada batu ginjal, atau dia adalah memang penyakit, bukan bagian dari tubuh kita yang harusnya ada? Oh gitu, baik. Terima kasih Kak Yisa untuk pertanyaannya ya. Langsung kita jawab saja ya Bu ya, karena kan batu ginjal itu biasanya disebut, saya penyakitnya batu ginjal, itu benar penyakit atau apa gitu ya? Baik, boleh Ibu silahkan. Terima kasih Kak Yisa dari Biman, Nusa Tenggara Barat. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi tadi ada batu ginjal itu sebenarnya ada atau tidak, dan kalaupun ada mungkin di mana seperti itu ya? Jadi batu ginjal ini berarti ada gangguan pada ginjal. Dinamakan batu karena apa? Karena ada endapan, endapan atau masa bisa di tadi di rongga ginjal, tadi yang pelvis. Bisa di ureternya, saluran urinnya. Bisa juga di kantong kemihnya. Jadi bisa beberapa saluran urin tadi, bisa di rongga ginjal, ureter maupun di kantong kemih, itu ada endapan. Kok bisa ada endapan tadi, itu bisa di beberapa faktor. Misalnya karena terlalu banyak kalsiumnya. Jadi orang itu terlalu banyak kalsium juga enggak bagus, kalau terlalu sedikit juga tidak bagus. Jadi kalau terlalu banyak, justru akan menyebabkan endapan kalsium di dalam rongga ginjal, ureter maupun di kantong kemih, sehingga menyebabkan batu ginjal. Seperti itu. Jadi terus juga kan katanya ada yang pernah bilang kalau kita suka malas minum air putih, katanya nanti kita akan mendapatkan penyakit batu ginjal. Itu betul atau tidak Ibu? Nah, beberapa yang harus dijaga supaya kita sistem ekskresinya, terutama tadi di bahas kita ginjal, supaya sehat. Maka memang kita harus minum mengkonsumsi air putih yang cukup, lalu juga tidak boleh mengkonsumsi garam atau kalsium terlalu berlebihan, lalu mengkonsumsi sayuran atau buah yang berserat. Jadi itu untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Enggak boleh juga menahan sering buang air kecil juga, Kak. Itu juga menyebabkan batu ginjal bisa, faktor itu, Kak. Baik, itu tadi jawabannya ya Bu ya. Mungkin Kak Isha sudah paham tentang batu ginjal itu sendiri ya Bu ya, tadi sudah diberitahukan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Boleh dibacakan siapa ya? Azhar mungkin. Azhar boleh dibacakan soalnya? Silahkan Azhar. Cara menjaga kesehatan organ ginjal. Satu, menghindari beberapa antibiotik atau obat antinyeri. Dua, membatasi penggunaan suplemen kalsium. Tiga, minum air putih dalam jumlah banyak. Empat, tidak menahan buang air kecil. Lima, mengkonsumsi makanan yang mengandung oksalat seperti bayam dan teh. Baik, jawabannya? Jawabannya di sini ada soal berikutnya. Seorang pasien didiagnosis menderita penyakit batu ginjal. Dokter menganjurkan pasien tersebut untuk menerapkan pola hidup sehat dengan cara seperti ditunjukkan oleh angka A1, 2, dan 3. Iya, untuk menghindari batu ginjal tadi ya. Saya sebutkan untuk pilihannya. A, 1, 2, dan 3. B, 1, 3, dan 4. C, 2, 3, dan 4. Atau D, 3, 4, dan 5. Azhar jawabannya apa nih? Tadi sudah dibahas sama ibu tadi. Iya betul. Kalau misalnya ibu memperhatikan pasti tahu ya ibu ya. Iya tadi. Untuk menghindari batu ginjal. Berarti yang mana ini? Tadi opsiennya apa, Kak? Bisa diulang? Ini aja pilihannya di nomor mana ini? Pilihannya aja yang menurut Azhar. Tiga, minum air putih dalam jumlah yang banyak. Empat, tidak menahan bawang air kecil. Membatasi penggunaan suplemen kalsium. Oke berarti 2, 3, dan 4 ya? 2, 3, dan 4 ya? Kita kunci jawabannya 2, 3, dan 4 ya ibu ya? 2, 3, dan 4 berarti di sini opsiennya adalah C. Kita lihat. Jadi apa namanya batu ginjal tadi sudah betul sekali. Bahwa ada masa atau seperti batu berupa kalsium atau oksalat atau penimbunan asam urat yang terdapat pada ginjal. Haluran ginjal atau kantong kemi. Nah kenapa seperti itu? Karena akibat pola hidup yang tidak sehat. Tadi kurang minum, maka kita harus minum yang cukup. Sering menahan buang air kecil, lalu terlalu sering mengkonsumsi suplemen kalsium, dan yang mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung oksalat. Seperti pada bayam dan teh. Boleh makan bayam tetapi semuanya serba seimbang, tidak terlalu berlebihan seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya kita berlebihan justru malah tidak baik ya ibu ya? Betul sekali. Baik, bagaimana adik-adik? Sudah mengerti? Sudah. Sudah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Di sini ada pilihannya. Cara menjaga kesehatan sistem ekskresi. Boleh dibacakan lagi siapa ya? Anissa. Anissa boleh dibacakan soalnya? Cara menjaga kesehatan sistem ekskresi. Satu, menjaga kebersihan dengan mandi secara teratur menggunakan sabun. Dua, menghindari paparan sinar matahari dalam waktu lama. Tiga, memperbanyak minum air putih. Empat, mencuci tangan sebelum makan. Lima, menghindari penggunaan alat makan dan alat mandi secara bersama. Nah, soalnya. Cara hidup sehat yang perlu diterapkan untuk mencegah penyakit hepatitis ditunjukkan oleh angka A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 3 dan 4, dan D, 4 dan 5. Ada yang sudah tahu belum penyakit hepatitis itu apa? Sudah. Ayo apa? Penyakit hati. Penyakit hati. Baik, jawabannya mungkin Anissa? Empat dan lima. Empat dan lima. Berarti D ya? Mencuci tangan sebelum makan, sama menghindari penggunaan alat makan secara bersamaan. Oke, tadi yang ditanyakan adalah hepatitis ya kak ya? Iya, betul. Itu adalah kalau orang awam itu bilang penyakit kuning kak. Oh, penyakit kuning. Iya, itu memang menyerang di hepatitis, hepar, hati. Memang menyerang di hati penyakit kuning itu tadi. Nah, untuk mencegah supaya kita tidak kena penyakit kuning, hepatitis tadi, maka tadi, karena ini ditularkan melalui oral, artinya kita juga harus menjaga satu. Kalau kita jajan di tempat rumah makan ataupun warung makan, itu kita harus lihat kebersihannya. Karena tadi bisa dari alat makan bekas orang yang kena hepatitis. Kalau tidak bersih mencucinya, itu bisa kita pakai alat makannya, itu kita bisa terkena. Atau juga tangan kita kotor, nah itu ada virus hepatitis yang ada di tangan kita, kita langsung ambil makanan, kita makan makanannya, maka bisa terkena hepatitis juga. Atau juga sikat gigi, alat mandi yang oral bersamaan tadi, dengan orang yang karena penyakit hepatitis bisa tertular juga. Jadi sabun mandi, sikat gigi ya Bu? Kalau sabun tidak. Oh, sabun tidak? Kalau sabun kulit berarti. Sabun kulit? Kulit, misalnya mungkin ada penyakit kulit, nah itu bisa tertular. Tapi kalau untuk hepatitis adalah sikat gigi atau alat makan, minum yang berbarengan dengan orang yang terkena penyakit hepatitis. Seperti itu Kak. Oh gitu, jadi kita benar-benar harus memastikan bahwa semuanya bersih ya Bu ya? Ya, betul sekali. Nah itu adik-adik, jadi kalau misalnya makan di luar, dilihat dulu bersih atau tidaknya ya? Kan kadang kita suka jajan di luar gitu ya Bu ya? Kayaknya tidak tahu. Mungkin ada pertanyaan? Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti atau ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti. Wah Yogi. Ntar dulu ternyata ada Yogi nih yang mau nanya. Boleh Yogi kita ini dulu pertanyaannya? Masih seputar kayak penyakit gitu Bu. Jadi tetangga saya kan ada yang punya penyakit gigal gitu. Nah dan dia harus cuci darah. Nah dan cuci darahnya itu dia setahun sekali. Tapi akhir-akhir ini dia udah mulai cuci darahnya tuh sebulan sekali. Itu jadi dipercepat gitu cuci darahnya Bu. Itu kenapa bisa seperti itu Bu? Waduh menarik sekali ini Kak Vita ini. Pertanyaannya sangat-sangat menarik ya Bu ya? Iya betul sekali. Bagaimana Ibu Heni? Jawabannya mungkin? Ini pelajaran sistem SS ini kan sudah semester satu. Mungkin ini ada yang masih ingat waktu dijelaskan oleh guru. Bagaimana ada yang masih ingat? Oke silahkan Nabila. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa bisa tadinya setahun sekali tapi lama-lama menjadi sering. Nah itu ada faktor usia, kondisi kesehatan, dan tingkat stres yang membuat hal itu bisa terjadi. Oh gitu. Untuk cuci darah sendiri itu karena terkontaminasi gitu ya Bu ya darahnya? Jadi racun atau bagaimana Ibu? Ya jadi cuci darah itu berarti ginjalnya tidak berfungsi. Orang bilang gagal ginjal. Oh gagal ginjal. Jadi ginjal tidak berfungsi menyebabkan orang itu gagal ginjal. Kalau ginjal satu tidak berfungsi masih, kita punya dua ginjal Kak. Jadi kalau satu tidak berfungsi masih digunakan oleh ginjal yang satunya tetap. Tetapi kerja ginjal yang satu ini akan terasa lebih berat karena dia meng-cover kerja dua ginjal. Nah kalau dua-duanya tidak berfungsi dinamakan adalah gagal ginjal. Nah gagal ginjal ini itu harus cuci darah. Itu kalau tidak itu cangkok ginjal. Cangkok ginjal? Cangkok ginjal. Jadi untuk penyembuhan itu cangkok ginjal. Tetapi mungkin jarang juga ada orang yang mendonorkan ginjalnya. Karena memang ginjal ini merupakan alat ekskresi yang utama Kak. Jadi di antara empat organ tadi, ginjal hati, kulit, dan paru-paru, ginjal ini merupakan organ ekskresi yang utama. Begitu Kak. Baik, jadi tadi ada beberapa pengaruhnya. Maksudnya penyebabnya kenapa cuci darahnya jadi rajin gitu ya. Jadi yang setahun sekali jadi berapa tadi? Sebulan? Sebulan sekali. Kita lanjut mungkin ke soal berikutnya. Di sini Kak Vita coba bantu. Bacain ya. Pada manusia yang sehat, ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Zat berikut yang ada dalam darah dan urin primer namun tidak ada di urin sekunder adalah A. Glukosa, B. Bilirubin, C. Garam, atau D. Urea. Ayo jawabannya A, B, C, atau D. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya Nisa. Glukosa. Glukosa. Yakin? Yakin. Oh yakin. Baik, kita kunci jawaban Anisa ya. Bagaimana Ibu pembahasannya? Ya, tadi pembentukan urin, tadi kan ada menghasilkan urin primer, sekunder, dan urin sesungguhnya. Nah, di dalam urin primer itu masih ada senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya glukosa dan asam amino. Nah, tapi kalau di urin sekunder itu sudah tidak ada lagi zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau dalam kondisi manusia yang sehat. Sehat. Jadi, betul sekali jawabannya adalah glukosa. Glukosa. Mungkin kita lihat pembahasan ya Ibu ya. Di sini ada urin, kemudian turun ke glukosa. Ada mengandung glukosa, berarti ada gangguan ginjal. Seharusnya kalau daripada orang ginjal yang sehat, itu glukosa tidak ada. Begitu kan. Baik, sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini ya Ibu ya. Boleh kita berik sebentar dulu. Ibu Henny, boleh duduk kembali. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap di siaran interaktif. Karena setelah jeda berikut kami akan kembali pada segmen ketiga. Tetap di televisi edukasi. Terima kasih. Terima kasih.